Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel dimulai 28 Oke kali ini gue akan bikin tutorial cara penggantian kampas ini kali pernisin 2 piston karena kampasnya sudah habis dan juga gue ini darurat pake piringan yang ukurannya lebih chill ya jadi si kampas rem kemakannya gak full ini spellbot barunya dengan kampas rem merek willwood tuh oke ini 2 piston jadi yang lama kemakan setengah segini makanya cuma bagian sini ini gak karena ini lebih kecil tuh bekasnya bisa kalian lihat jadi ini kali per 2 tahun miskin cara penggantiannya sangat mudah cuma kalian buka ini P1 dan ini pennya kalian tarik ya kita langsung aja bongkar oke step pertama kalian buka sepi dan step kedua kalian cabut pennya dan ini kawat penahannya juga dilepas dan tinggal kalian cabut kampas remnya oke kita praktekin langsung bongkar saja ini sepinya sudah lepas oke ini sepinya sudah lepas dan yang kedua kita cabut pennya dorong ya gue dorong ini pake kunci L kunci L nomor 5 ini bisa kalian liat tuh kunci L nomor 5 pas oke ini per penahan kampasnya oke ini pen udah lepas tinggal dicongkel oke sebelumnya kita coba dulu biar kalian lihat jelas tuh oke dan ini yang kedua oke kita lepas oke tuh bisa kalian lihat tuh kampas remnya kemakan tengahnya karena siringan tidak sesuai ukuran nah di next video gue akan bikin tutorial cara pemasangan display ukuran 20mm buat si kali pernisin 2 piston ini biar kampas remnya kemakan full oke ini kampas rem yang baru tuh sama ya sama oke itu tuh kalau yang baru itu masih mulus ya karena baru dan ini yang lama ini udah kemakan setengah dan ya masih lumayan cukup tebal tapi gak apa-apa lah gue ganti dengan yang baru dan di next akan gue ganti piringannya yang normal 220mm di next videonya oke kalian congkel ini pistonnya biar masuk ke dalam dan masukin kampas remnya oke dan yang sebelahnya lagi harus kita congkel dengan obeng oke kita congkel dengan obeng biar pistonnya masuk oke sudah masuk wah keluar lagi kita congkel langsung masukin oke sudah masuk dan kita tarik kampas rem kita bikin lubang ini sejajar sama lubang si kampas rem nih lubang ini kita sejajarin sama lubang yang ini lubang asnya oke kita next masukkan pen pengunci pengait dan ini kawat penahan jadi posisinya kayak gini ya biar kalian tau di kawat nahan si kampas rem posisinya kayak gini tuh oke kita aplikasikan ke kalibernya langsung oke sudah masuk semua ini kawat penahan si kampas rem si pen sudah masuk dan kita jangan lupa kasih kasih ini kita jangan lupa kasih spinnya lagi biar si pennya nggak mundur kesana karena udah ada pengunci ini oke sudah selesai cara penggantian kampas rem kalipernisin 2 piston ya ini 2 piston maksudnya ada piston ini tuh ini ini pistonnya dan sebelah sini ada juga jadi kalau rem ditekan kanan kiri menekan semua jadi kampas rem itu pengremennya sangat stabil oke sekian aja dulu penggantian kampas rem kalipernisin 2 piston dan di next video gue akan bikin tutorial cara pemasangan di next video gue akan bikin tutorial cara pemasangan nissin brakes trailer oke jadi ini cakram 220 mm jadi gue akan langsung ganti karena ini kampas remnya udah diganti oke di next video gue akan bikin tutorial oke di next video gue akan bikin tutorialnya cara penggantian di sprit 220 di kalipernisin 2 piston biar pas karena ini kampasnya sudah baru takutnya kemakannya setengah lagi jadi gue langsung ganti aja tapi di next video gue akan upload oke dan segitu aja dulu penggantian kampas rem disin 2 piston oke bilang kurang jelas komen di bawah dan see you next time dan bye selamat menikmati Terima kasih.